Assalamualaikum sahabat arsi islami, kali ini kita akan mengulas bagaimana kaidah islam terhadap pembuat patung dan pelukis. Manusia menyukai keindahan dan tidak akan pernah puas, sehingga manusia berusaha untuk mengekspresikan dirinya dengan membuat karya seni. Allah SWT menciptakan manusia dengan segala kesempurnaannya. Seperti apa ulasannya? Mari kita simak. Islam adalah agama yang sempurna, yang membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, dan mencegah segala keburukan bagi mereka. Tidak ada perintah dalam islam, kecuali itu manfaat bagi manusia, dan tidak ada larangan dalam islam, kecuali itu akan merugikan jika dilakukan manusia. Oleh karena itu, dalam syariat islam, manusia dibimbing dan diarahkan, sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis sebagai tuntunan kehidupan. Mari kita perhatikan, kaum Nabi Nuh ketika orang Salih meninggal, mereka membuat patung orang-orang Salih tersebut. Itu adalah taswir atau menggambar berupa gambar tiga dimensi. Awalnya mereka tidak bermaksud untuk menyembahnya, namun waktu berjalan dan orang-orang yang membuat patung pun telah wafat. Kemudian ilmu yang benar hilang di tengah masyarakat, dan seiring berjalannya waktu, lalu patung-patung tersebut pun disembah. Silahkan disimak hadis berikut. Segala sesuatu jika tidak dibarengi dengan ilmu agama, maka akan salah. Di antara sarana kepada keburukan selain membuat patung, yaitu menggambar makhluk yang bernyawa. Oleh karena itulah, Islam melarang menggambar makhluk bernyawa apapun alasannya. Menggambar makhluk yang bernyawa merupakan sarana kepada banyak sekali keburukan, karena dalam membuat gambar, terdapat unsur menandingi ciptaan Allah SWT. Inilah yang dilarang dalam Islam untuk tidak digambar, yaitu asyurah. Menggambar makhluk yang bernyawa. Ada pun gambar makhluk yang tidak bernyawa, seperti pohon, biji-bijian, maka tidak terlarang untuk digambar. Mari kita lanjutkan ulasannya. Hukum Taswir Taswir artinya membuat gambar makhluk bernyawa, baik dengan tangan langsung maupun dengan bantuan alat. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Taswir hukumnya haram dan merupakan dosa yang sangat besar, dan pelakunya diancam dengan azab yang sangat berat di akhirat. Silahkan disimak ulasan videonya. Terima kasih telah menonton! Silahkan disimak hadis berikut. Hadis Ibnu Umar Rabu Yatul A'la beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Orang yang menggambar gambar ini, gambar makhluk bernyawa, akan diazab di hari kiamat, dan akan dikatakan kepada mereka, Hidupkanlah apa yang kalian buat. Berikut penjelasannya berdasarkan hadis dan Al-Quran. Kita ketahui bahwa ilah alasan dilarangnya tahwir, diantaranya tiga alasan berikut. Yang pertama, karena menandingi ciptaan Allah SWT. Yang kedua, menyerupai perbuatan kaum Ahlul Kitab. Dan yang ketiga, merupakan sarana menuju kesirikan. Silahkan simak Quran Surat Al-Infitar. Saudaraku, sampai disini ulasannya. Semoga apa yang disampaikan dalam ulasan video tersebut, dapat menjadi hikmah terbaik bagi kita, dan menjadi inspirasi islami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.